Intro Intro Coba saya lihat ulama-ulama Kita tarik-tarik Kanjeng Nabi ini kalian Maha jirin Maha jirin Maha jirin roto-roto itu Kuresh 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 ini Nah Islam ini Islam Singapes Nah kafir, kafir sombong tapi itu sudah dihabi terus kalau ada orang yang kuresh yang kafir kecuali sombong tapi itu sudah dihabi nanti ketika Islam, ketika Islam kalau Dwi Nabi khayar hukum vijayi liyati, khayar hukum ilah fakuhu, ilah semuanya fakuhu, ilah semuanya fakuhu, ilah semuanya jadi cara fushayu fakuhu, ilah semuanya khasuna, ilah semuanya tapi umumnya kiai, ilah semuanya fakuhu, kriptan fakuhu, kriptan nah ini juga ketika kali Nabi wafat itu sejanya utang jasa yang wajirin, maka ada yang ansur maka ada yang ansur tapi ansur itu terlalu soleh terlalu ruguh, mereka orang petani, ya apa? petani sohabat yang terkenal keambisi mimpin, yang terkenal keambisi duniawi ini itu Abu Bakar termasuk ini itu buatan kurut dimimpin orang ansur masyur, jika ini Abu Bakar kamu-kamu itu nggak saya pungkiri jasa kamu menolong Islam tapi pilih-pilih itu orang ansur awal kuras ini itu wasatul arobi nasaban yang bisa mimpin dunia itu orang apa? kuras singkat cerita kuras ini akhirnya ngelahir dari Abu Bakar Umar Usman apa? Ali Bani Umayyah Bani Abu Bakar itu kubah kuresh nah apapun salah orang kuresh itu ada orang kue pas digawang soleh itu jenis rangkuh tapi orangnya mutu jadi semuanya berhasil himmah himmah jadi bahasa Arab jadi himmah nah termasuk zaman Umar bin Abdul Aziz itu pun jajah Afrika jajah apa? Afrika itu ambisius tidak ada proyek mulai orang Spanyol kami akan mencoba Umar bin Abdul Aziz itu menggunakan Medina kalau ibu anter misalnya ibu kota Syria itu menggunakan Syria itu juga tidak ada ambisius atau tidak ada apa himmah dari Andalus Andalus itu dari Eropa kasablanca ini pertarungan Eropa jadi apa yang maju ini jadi kuresh apapun salah keangkuhannya kuresh nafas angkuh kamu tidak dikelola sampai kesalahan itu jadi himmah tapi kalau orang petani itu selesai-selesai yang beri semangat sudah senang karena ini saya juga gede orang sombong orang sombong saya cari sombong tapi kadang di bawah itu orang yang akan himmah terlalu pasif terlalu pasif terlalu pasif ngermangan serokokan ngermangan sapi ini metu yang jagungnya panen tapi akhirnya kan tidak bertarung kan tidak fairnya gini ketika misalnya Cina itu menganggap Indonesia objek dagang ya Portugis Indonesia juga jajahan Inggris juga gitu kan tidak semua orang itu menganggap dunia itu tidak tempat berebutnya tempat berebutnya ya itu kalau orang ansor orang-orang petani itu tidak cukup ke kompetisi karena melihat dunia itu tidak tempat berebutnya sementara orang yang tidak benar seperti dulu Inggris Portugal Jepang menganggap Indonesia tempat berebutnya nah seperti ini itu harus jiwa besar untuk melawan mereka itu satu jadi gampangannya kok enak kita sebagai objek tidak sebagai subjek itu ya seorang kompetisi itu kuras kuras karena orang Arab itu hebat inggris yang paling suka termasuk Dodi Al-Fayed kalau di Amerika yang mengasai Nasdaq yang mengasai apa yang ada orang Arab jadi mereka Cina harus jajah di sini seharusnya orang Arab orang suka Amerika dan Inggris harus orang Arab untuk Manchester City itu harus orang Arab orang Arab yang memimpin dunia aku 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 sampai lahir saya syukuran sampai lahir saya itu yang berharga saya tidak 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 tapi orang menganggap dunia itu tempat kompetisi tempat kompetisi ini orang itu cocok tidak ambisius Allah Allah menggurasi Allah Allah menggurasi Umar bin Abdul Aziz Zaman itu ambisi Zaman itu Zaman itu Dua delegasi ilmiah Yang berkata Umar bin Abdul Aziz Ila Afrika Ditaklim Minfukohait Masyurun Bililmi walfadli Akhirnya Abdul Aziz menghenti Syahidah Fathal Andalus Beliau menangi Fathal Andalus Terus Terus berkata Kau Ruhuang itu Melikahurupi Sampai Melikahurupi Itu daerah Ibn Khaldun Ini suatu saat Tahun 700-600 Lagi Ibn Khaldun Barukai Abdul Aziz Zaman itu Barukai Umar bin Abdul Jomukbayang Orangku Ramudaran Pocoknya Singapura Dari Singapura Dari Jakarta Ada koncok-koncoknya Saya mau ngopi di Singapura Kalau saya mau ngopi di Singapura Kalau saya mau ngopi di Jakarta Ketemu kalau saya suka Saya mau ngopi di Singapura Itu Singapura Tenang Maksudnya Mereka juga parah Jakarta-Singapura Paling tiket Berarti PP mau rung juta Petang Terus balik Berapa kuras Berapa kuras Anggar gue bisa Mau pilih Singapura Berapa Maksudnya pikiran 1 juta rung atas Gue berapa penduk setahun Terus Selera-selera Fekir Terus Ketemu cocok-cocok Itu yang ngopi Jasa ini Ngomong ambisius Gak ngomong Fathul Andalus Mekah Maroko Satu Hira-hira Mekah Di daerah Magrobi Mekah Waduh Barat Berat Berbatasan Sepanyol Kasablanca Selabila Harus Waduh Jadi Maksudnya Maksudnya Nabi Mimpin Yang Ansar Gampang Mimpin Yang Ansar Senejah Tersoleh Terlalu Pasif Tapi Mimpin 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 Makalah Singapal Makalah Sidinali Kisah Bermin Kisah Anjaya Senejah Tersoleh Mimpin Apa Pensih Hina syirtum khorodon yurma itu tidak berlaku TK persis seperti itu Fakub Khan mengkaulek banget lakum kedua shirokabe ketorongan di naliku kureishi Fakub Khan mengkaulek banget lakum kedua shirokabe Hina syirtum lakum kedua shirokabe jadi khorodon yang sasaran timbak yurma kangen sejauh apa khorod jadi uangnya termasuk uangnya uangnya itu posisinya khorodon yurma karena kita jantar shirok itu ada dosa dosa apa? dosa pasif misalnya uang Indonesia shirokabe ke penkaji kabe terus uang kona akabe orang kepikiran tidak ada bagian ikhram orang kepikiran tidak ada seragam haji yang kepikiran Cina kira-kira yang suka apa? Cina tidak ada yang ambisius wah ini kabe ihal sakmin tidak ada yang berlaku karena ini ambisi padahal ini keduanya lumayan seperti uang Islam artinya gini zaman dulu uang kaji-kaji uang kersajadah mereka Cina ketika uang kaji dianggap khorodon yurma sasaran empuk jadi bisnis sementara uang Islam kan seorang mikir terima kasih 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 terima kasih